Komisi Pemilihan Umum memastikan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun ini tetap berjalan. Lembaga ini kembali mendapatkan sorotan publik. Ketua KPU Hashim Ashari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia terbukti melakukan pelecehan terhadap salah seorang panitia pemilihan luar negeri di Belanda. PLT Ketua KPU Mohamad Afifudin mengklaim organisasi KPU tetap berjalan kompak. KPU ingin memastikan tidak ada tahapan dan persiapan Pilkada Serentak 2024 yang terganggu. Sesuai jadwal, pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung pada 27 November 2024. Kami berenam dan seluruh jajaran termasuk jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota Se-Indonesia akan segera melakukan percepatan konsolidasi untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai rencana dan tahapan yang sudah ada, ujar Afifudin dalam konferensi pers, Kamis 4 Juli. Afif memastikan KPU tidak akan berubah. Semua masukan dari publik akan diterima KPU. Selamat menikmati!